Jokowi Dodo sudah memberikan masukan untuk tidak mengaitkan antara olahraga dan politik. Ganjar dan Koster juga sudah tidak bersuara lagi. Tapi kok pendukung PSSI malah sibuk salahkan Ganjar Koster? Padahal permenu sudah ada jauh-jauh hari dan sikap negara. Harusnya sibuk salahkan SBY. Hari depan atlet hoki caraka DKK Suram. Gara-gara Raja Mangkrakham Balang. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Kecerdasan intelektual mempengaruhi kecerdasan emosi. Demikian juga sebaliknya. Kecerdasan emosi mempengaruhi kecerdasan intelektual. Kalau kita main ke luar negeri, kita tahu bahwa pemain luar negeri ini memiliki pendidikan yang cukup baik. Nggak harus sekolah formal kok. Kalau kita nggak kuper, kita pasti paham bahwa bagaimanapun juga harus ada sekolah-sekolah, yang memfasilitasi pendidikan para atlet. Sayangnya di Indonesia, sekolah khusus atlet sepak bola di Indonesia agak kurang ya. Malah kita melihat bagaimana sekolah atlet bulu tangkis Indonesia lah yang banyak berpengaruh kepada kinerja dan pencapaian atlet-atletnya. Sekolah atlet di Indonesia khusus untuk sepak bola masih sangat sedikit dan mungkin nggak ada. Hari depan atlet ini sangat terancam. Lihat saja dari tahun 2009, hambalang dibuat membangkrek. Demi memenuhi perut-perut para politisi dan koruptor yang ditangkap-tangkapi oleh KPK saat itu dan sebagian dibiarkan karena takut. Wisma atlet yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo juga sibuk dipakai untuk menjadi rumah sakit darurat waktu pandemi. Minggu lalu baru bubar. Jadi kalau atlet Indonesia kurang baik pendidikannya, rasanya kita harus menunjuk si Raja Mangkrek. Lucunya, relawan-relawan Israel malah menuding ganjar dan kostar. Mereka kelihatannya sangat acuh-taacuh terhadap si Raja Mangkrek yang anaknya dijual ke politik. Padahal karirnya di militer sudah sangat bagus. Berkuar-kuar Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Istri dan anaknya malah nonton konser di Singapura dan berfoto dengan tas mini yang harganya gak bisa dibayangkan sama kaum UMR seperti saya ini. Makanya gak heran kalau Joko Widodo dilema soal ini. PDIB, ganjar dan kostar disikat habis oleh para pendukung Israel. Padahal kita tahu bahwa PKS dan Gerindra ikutan dan ngomong lebih sadis. Minggu ini kita juga paham bahwa Joko Widodo akan melakukan reshovel. Saya kira yang akan diputar adalah Menpora. Karena secara status, Menpora yang saat ini memimpin adalah PLT saja. Akankah Nasdem dibuang? Rasanya gak bisa langsung dibuang seperti itu. Nanti kalau Nasdem dibuang, tim relawan Nasdem akan sikat ganjar lagi soal Piala Dunia U20. Jadi saya kira pengidikan olahraga itu penting. Maka harus kita sayangkan kalau di era SBY, Wisma Atlet hambalang malah jadi mangkrak. Pendukung ketum PSSI dan PSSI harus fokus untuk kritik SBY yang mangkrak dalam membangun Wisma Atlet. Dan berkontribusi lebih jauh lagi daripada nyinyirin ganjar yang dijadikan gimmick. Jadi sebetulnya, kalau mau salahkan ganjar dan kostar, kok jadi bau politik? Joko Widodo sudah memberikan masukan untuk tidak mengaitkan antara olahraga dan politik. Ganjar dan kostar juga sudah tidak bersuara lagi. Tapi kok pendukung PSSI malah sibuk salahkan ganjar kostar? Padahal permenlu sudah ada jauh-jauh hari dan sikap negara. Harusnya sibuk salahkan SBY. Bagaimana kalau menurut Anda? Situasi internal dalam negeri sendiri. Dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya tidak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Miris. Dulu bungkam, kini AHY salahkan pemerintah. Gagal jadi tuan rumah piala dunia U20. Ditulis oleh Ferry Patli di SeaWorld.com. AHY biasanya doyan banget nyinyirin pemerintah selain suka pamer prestasi bapaknya. Seperti saat menyampaikan pidato di hadapan kader demokrat di tenis indoor Senayan, Jakarta pada 14 Maret 2023 silam. Ia mengatakan keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat dan lain-lain. Yang mana menurut beberapa pengamat, apa yang dilakukan oleh putra sulung SBY itu sebenarnya untuk kepentingan dia pribadi, bukan karena benar-benar peduli sama rakyatnya. Yang ini untuk meningkatkan elektabilitas. AHY kan tokoh sentral di Demokrat yang digadang-gadang sebagai cawpres atau cawapres. Tujuannya mengkritik pemerintah. Bisa saja untuk menaikkan awareness AHY. Ujar pakar komunikasi politik Emru Sihombing dengan nada meyakinkan. Mencermati pidato ketung Partai Demokrat AHY yang tampak begitu kritis terhadap pemerintah. Hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional. Ungkap Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Overse atau Indostrategic Ahmad Hoyro. Juga dengan nada yang tidak kalah meyakinkannya. Dan karena begitu seringnya melakukan pencitraan, AHY pernah gak sengaja dipermalukan oleh istrinya sendiri, Anissa Pohan. Yang mana kala itu ketung Partai Demokrat tersebut mengatakan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi istrinya malah menampilkan gaya hidup hedonis. Yang ini dugem bareng Bunda Korla di salah satu restoran mewah di Jakarta. Kemudian gak pernah ada berita Anissa Pohan membantu rakyat miskin di masa pandemi. Itu artinya apa? Yang memang tidak melakukan hal tersebut. Di samping itu AHY juga pernah dipermalukan oleh mertuanya sendiri, Aulia Pohan. Yang pada kala itu ia pernah mengatakan kalau korupsi di masa pemerintahan Jokowi semakin masif. Padahal Aulia Pohan adalah mantan koruptor. Ia difonis penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah pada 2009 silat. Lantaran korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah. Itulah risiko kalau merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahkan merasa diri lebih baik dari presiden. Gak sadar, tiba-tiba aibnya dan aib anggota keluarganya sendiri yang terbuka. Kemudian, ini yang tidak kalah lucunya. Di saat muncul pro dan kontra Indonesia jadi tuan rumah biala dunia U20, AHY diam saja. Sama seperti Anis yang bungkam seolah ayam yang lagi terserang penyakit botulisme. Tampak ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah perhelatan olahraga bergensi itu, ia seperti tanpa bersalah menyalahkan pemerintah. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Ujar 1 AHY beberapa waktu yang lalu dengan nada sok keren. Padahal ada ruang untuk berdiplomasi, mengantisipasi dan mengkomunikasikannya. Nama baik dan reputasi kita di dunia internasional dipertaruhkan. Lanjutnya lagi, Memang benar-benar politisi gak ada ahlak dan oportunis.